Memirsa menjabat selama satu tahun lima bulan sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie berhasil menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari 17.000 hingga 6.500 rupiah per dolar Amerika. Sementara di bidang politik, Habibie membuka pintu kebebasan berpendapat dengan memberikan keterbukaan mendirikan partai politik yang sebelumnya didominasi tiga parpol. Habibie juga membuka kran kebebasan pers dan berikut kiprah Baharudin Yusuf Habibie. Dengan Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil adilnya. B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Sebelumnya, Habibie menjabat sebagai wakil Presiden Republik Indonesia ketujuh. Menjabat selama satu tahun lima bulan sebagai Presiden, B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dengan melantik 36 menteri yang berfokus kepada pemulihan ekonomi Indonesia. Hanya beberapa bulan setelah menjabat Presiden, B.J. Habibie berhasil menekan rupiah dari belasan ribu rupiah per dolar hingga berada di bawah 7 ribu rupiah yang tidak pernah dicapai pada pemerintahan sebelumnya. Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya minus 13 persen menjadi 2 persen. Angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6 persen menjadi 2 persen. Di dalam masa-masa kritis perubahan Republik Indonesia untuk menuju sistem demokrasi yang terbuka, terdesentralisasi, beliolah yang meletakkan banyak sekali pada masa-masa yang sangat singkat, namun sangat menentukan arah Republik ini dengan berbagai legislasi yang menjadi fondasi bagi kita untuk bernegara sampai hari ini. Pak Habibie juga kita kenal sebagai figur yang sangat peduli dan cinta sekali terhadap Republik. Beliau meninggalkan karir yang luar biasa dan pencapaian yang luar biasa. Di bidang politik, B.J. Habibie membuka pintu kebebasan berpendapat dengan memberikan keterbukaan mendirikan partai politik yang sebelumnya didominasi tiga parpol. Ada 600 partai politik yang mendaftar pemilu 1999. 48 di antaranya lolos pemilu, sementara hanya 8 partai yang lolos dan menjadi fraksi di DPR dan MPR. Habibie juga membuka keran kebebasan pers. Pers menjadi kritis pada era Habibie, namun tidak ada yang beredel. Membukakan pintu gerbang untuk demokratisasi Indonesia dalam waktu yang sangat singkat, dia berhasil membuka pintu demokrasi, kebebasan pers dibuka, penghargaan pada hak asasi manusia itu semakin dipromosikan, dia lepaskan tahanan-tahan politik dibebaskan, lembaga-lembaga seperti misalnya BI, kecaksaan, dibuat independen. Nah itu KPU pun, meskipun undang-undangnya belum ada, dia buat KPU yang sifatnya independen, karena dia punya impian besar sekali mengenai demokrasi dan demokratisasi. Habibie telah menorekan sejarah dan menjadi inspirasi. Presiden yang membangun pemerintahan yang demokratis dan transparan. Selamat jalan Bapak Demokrasi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.